Di bulan Ramadhan ada Laylatul Qadar Semua apal itu Malam Keder Iya, Laylatul Qadar itu Kalau orang salah mengucapkan Laylatul Qadar Laylatul Qadri Malam yang sangat bernilai Malam Al Qadar Malam yang sangat bernilai Kenapa dikatakan bernilai Siapa yang ketemu sama Laylatul Qadar Di malam itu dia tidak bermaksud Kepada Allah Ta'ala Di malam itu dia ibadah, di malam itu dia ta'at Maka pahalanya Seperti ibadah selama seribu bulan Kurang lebih Kalau dikuruskan itu 86 tahun 3 bulan Lebih dikit, ya kalau gak salah Nanti dicek pakai kalkulator itu Ya seribu bulan dibagi 12 bulan Nanti kan ketemunya berapa Berapa tahun Nah kalau kita tahu ada malam seperti itu Itu berarti kan bisa mengkodok Waktu-waktu kita yang hilang nih Saya umur 46-47 Kan belum sampai 86 ya Dapat satu Laylatul Qadar Kan selesai itu urusannya Yang kurang-kurang minus dalam hidup Saya sudah ketutup dengan satu Roma Ramadhan Seharusnya saya cerdas Saya berpikir Gimana nih Ramadhan Saya ketemu Laylatul Qadar Gimana caranya Biar ketemu Laylatul Qadar Bagaimana caranya mendapatkan Jaminan bebas dari Siksa api neraka Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Radhiallahu ta'ala'anuh Bahwasannya di setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang Dari siksa api neraka Semoga kita termasuk Yang mendapat jaminan Tidak disentuh api neraka Amin Allahumma Amin Gimana caranya dapat itu Gimana caranya dapat rahmat Gimana caranya dapat ampunan Gimana caranya dapat Dhamanah Biljannah Jaminan masuk Surga Maka kita harus Meninggalkan dulu Hal-hal Yang kalau kita lakukan Tidak akan dapat jaminan Contoh begini Ini yang pernah Kredit syariah Yang pernah kredit Syariah Kalau kamu punya Masalah Ya kamu punya Masalah Kira-kira bisa Tidak kredit syariah Tidak bisa Ditolak Kenapa Oh dulu pernah ngutang Tidak bayar Kena poin Tidak bisa Jadi caranya Gimana biar bisa Kredit syariah Berarti Persyaratannya Harus dipenuhi Tidak melakukan Hal-hal yang menyebabkan Anda terblokir Kan begitu ya Kalau sudah Diblokir Maka tidak bisa Kredit Tidak bisa Meskipun Ya meskipun Oh Pembukuannya di bank Bagus Oh Keuangannya oke Ya Oh ininya cakep Oh rumahnya besar Ya rumahnya besar Tapi ada catatan Ini pernah Tidak bayar Ya pernah Tidak bayar Sekali catatan itu Terekot terus Sehingga dirimu Kalau mau utang Dimanapun Akan ditolak Nah Ramadan Ada orang-orang Yang modelnya begitu Tertolak Bayi sistem Ya Solatnya bagus Puasanya bagus Masya Allah Puasanya Enggak seperti Puasa kita Sahur Tidik Bukone Tidik Matanya Ditutup Lester Udah Enggak lihat yang haram Mengurung diri di kamar Zikir Wirit Duit Udah disiapkan Dari mulai syawal Tahun sebelumnya Jadi kewajiban Sama istri Sama anak Beres semuanya Ngajitok Hidupnya Bagus Tenggak bagus Bagus Tenggak bagus Ngomong Elek apa HP HP Bagus Tapi sayang Dia tertolak Bayi sistem Kenapa Karena Ramadan Punya sistem Siapa durhaka Sama orang tua Tidak akan diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua amalnya Selama Ramadan Ini perlu dibalik Ini ya Tertolak Bayi sistem Siapa durhaka Sama orang tua Enggak bakal Dapet Laylatul Qadar Tertolak Bayi sistem Siapa durhaka Sama orang tua Enggak akan Dapet rahmatnya Ramadan Siapa durhaka Sama orang tua Enggak bakal Dapet ampunan Selama bulan suci Ramadan Bahkan dapet doanya Malaikat Jibril Alayhis salam Ya Celaka Malaikat Dengak noelak Ya bisa Celaka Siapa Yang celaka Rasulullah Suruh ngamini Aminkan Aminkan Nabi Suruh mengamini Doa Malaikat Dan doa Malaikat Doanya buruk Tidak baik Padahal Malaikat Kalau doa Baik Ya kadang-kadang Malaikat Harus nakut-nakutin Juga Nakut-nakutin Juga Yang nakut-nakutin Langsung Pimpinannya Malaikat Malaikat Jibril Alayhis salam Orang yang Bertemu dengan Ramadan Tapi dia tidak Mendapatkan Ampunan Allah Celaka Kanjeng Nabi Suruh ngamini Amin Amin Orang yang Mendapati Salah satu Atau kedua Orang tuanya Semasa hidupnya Tapi tidak Mendapatkan Ampunannya Allah Celaka Ini kok Lihat saya Enggak enak semua Kenapa Pemirsa Jadi kalau Ramadan Nanti Ada diantara Kita yang Masih Durhaka Sama orang tua Selesai Gak dapat Keistimewaan Keistimewaan Yang ada di Bulan Ramadan Rejected By system Dia tertolak Karena Sistem Terblokir Pahala Ibadahnya Diblokir Sama Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Orang Bateen Allah Gak butuh Ibadahmu Kalau kamu Durhaka Sama orang Tuamu Makanya Jangan Sok Jangan merasa Hebat Dengan Sholatmu Walaupun Kamu Wajib Sholat Jangan Merasa Hebat Dengan Puasamu Meskipun Kamu Wajib Puasa Jangan Merasa Hebat Dengan Dakwamu Meskipun Kamu Wajib Dakwah Kalau Kamu Durhaka Pada Orang Tuamu Ibadah Saja Gak boleh Dipamer Kan Apalagi Pamer Duit Duit Kau Kamu Ngapain Sama Orang Tuamu Sorry Bro Kamu Itu Cuman Kotoran Betul Asalnya Dari Suatu Yang Menjijikan Milik Siapa Orang Tua Sombong Bapak Ibu Masya Allah Kurang Ajar Kwadrat Kalau Gini Harus Galak Saya Malekat Aja Galak Masa Saya Gak Galak Kalau Begini Harus Galak Suhtullah Fisuk Dil Walidain Allah Marah Kalau Orang Tua Marah Makanya Jangan Buat Allah Marah Dengan Membuat Orang Tuamu Marah Kalau Kita Buat Orang Tua Kita Marah Maka Allah Marah Sama Kita Siapa Yang Bisa Menang Kalau Allah Marah Kepadanya Gak Akan Bisa Nyaman Hidupnya Makanya Kadang Kadang Saya Rodok Rodok Mumet Padahal Saya Gak Mau Mumet Padahal Salawat Munjiah Sudah Saya Jalani Ribuan Kali Jawaban Saya Serhana Kamu Sama Orang Tuamu Bagaimana Kamu Sama Bapak Ibu Mertuamu Bagaimana Sama Kakek Nenek Bagaimana Saya Sama Orang Tua Saya Baik Tapi Kalau Ayang Putri Ayang Kakung Kan Bukan Orang Tua Saya Ngawur Ayang Putri Ayang Kakung Itu Lebih Dari Orang Tuamu Karena Dia Orang Tuanya Orang Orang Tuamu Bekti Sama Orang Tua Birul Waliden Dari Atas Terus Ke Atas Terus Ke Atas Itu Namanya Birul Waliden Sayang Sama Bapaknya Benci Sama Kakeknya Jelas Semuanya Bu Kalau Ada Anak Durhaka Itu Rasanya Sakit Enggak Bu Ya Makanya Ibu Jangan Durhaka Sama Orang Tuanya Betul Kama Tadi Nutudan Begitu Sabda Nabi Muhammad Sebagai Mana Berbuat Engkau Akan Dibalas Semua Kejahatan Itu Balasannya Banyak Yang Ditunda Di Dunia Tidak Dikasih Tapi Di Akhirat Dobel Makanya Orang Orang Yang Di Dunia Sudah Kena Musibah Macem-macem Harusnya Alhamdulillah Karena Setiap Kali Ada Musibah Itu Menghapus Dosa Pilih Mana Pilih Diajar Di sana Atau Diajar Di sini Pilih Di 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 sana Atau Di 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 Ngak Di 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 Yaudah disini gak diajar, tapi disentil-sentil Ya, kejeduk, kepleset Kepala pusing, gitu kan ya Agak panas, dingin, panas, dingin Nah ini termasuk bagian daripada Allah sayang sama kita Dihabuskan dosa-dosa kita Nah tapi ada satu kejahatan itu yang Di dunia kontan, di akhirat nambah Di dunia kontan, di akhirat nambah Kejahatan itu namanya durhaka sama orang tua Durhaka sama orang tua ini Orangnya ini belum Dead Tapi gak walaah buat anak durhaka Ngomongnya rotok kasar ini gak apa-apa Orangnya belum mati Ngomong mati ya rotok kasar ya Mati lah pidek mati Kalau manusia meninggal Dunia Orangnya belum mati, azabnya sudah turun Akan merasakan yang sama Makanya mantu-mantu, hati-hati mantu-mantu Para menantu ini kalau kurang ajar sama mertua Nanti akan dikaruniai oleh Allah ta'alam Mantu juga yang kurang ajar kepadanya Kontan itu Sanggup ibu-ibu? Lihatnya kok ibu-ibu terus ya Bapak-bapak juga begitu Kalau pengen dapat menantu yang sayang Maka harus sayang sama mer Mertua Karena mertua itu orang Orang tua Hati-hati Kalau kita bahagiakan orang tua Pasti dibahagiakan sama Allah ta'ala Kalau kita senangkan orang tua Pasti disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang cari Orang soleh dibuat pegangan Saya pengen punya guru orang soleh Pegangan pengen barokahnya Bagus Tapi sebetulnya di rumahmu ada Jimat yang luar biasa Orang tuamu sendiri Jadikan itu pegangan Baru yang lain Ya Orang tuanya gak dirawat Orang tuanya gak disayang-sayang Orang tuanya gak dimuliakan Orang tuanya gak disenang-senangkan Sibuk Nyenangkan Habib Novel Ya bagus Nyenangkan Habib Novel Atau Kiai Fulan Ustadz Fulan Bagus Tapi kamu rugi Kalau kamu gak senangkan Orang Orang tuamu Jangan salah Sekala Prioritas Nih Ramadan di blokir Yang kedua Orang-orang yang Ramadan Gak dapet Laylatul Qadar Gak dapet semua yang tadi saya sebutkan Adalah Di antaranya Mudminul Khomer Pecandu minuman keras Yang belum tobat Jadi gini loh ya Sakwelek-welek Eawa Edewe Nocik Mendeman Ramadan Sorry bro Ramadan Keren loh itu Udah Jangan soalim kamu Bukan masalah soalim Ya gak perlu jadi orang alim Untuk berhenti mabuk di Ramadan Selesai Tetapi kamu nanti Berbodoh Balik mana Ya gak pengen Tapi Setani kuat Wallahu alam Jawab gitu Boleh gak Boleh Karena dia gak ada niatan Niatan saya Pokoknya Taubat Saya gak akan ngulangi Tapi saya gak tau diri saya Saya manusia Bisa menang Bisakah Bisakah lah Ya moga-moga Ya insyaallah Mandek selawasi Kan begitu ya Jangan kita ngomong sama orang Percumah kamu Niat berhenti mabuk di bulan Ramadan Tapi kamu nanti Idul Fitri niat mabuk lagi Percumah kamu Emangnya Tuhannya kamu ya Siapa tau dia jalani Ramadan Jadi wali Mengalahkan dirimu Gak ngerti Jangan Jangan tutup Rahmatnya Allah Untuk hamba-hambanya Dengan kesombongan kita Sok tau tentang urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala Mudminul khomer Gak usah dibahas Itu mabuk dalam bentuk apapun Mau itu dengan minuman keras Mau dengan obat-obatan Yang diharamkan Naudzubillah min zalik Yang ketiga Ini yang akan saya Agak tekankan Sebab sekarang Mewabah ini Itu Trafiknya mungkin mengalahkan Covid-19 Kalau dihitung Apa itu? Mushahin Orang yang bermusuhan Dengan muslim yang lain Eh sekapokmu kapan Makanya saya moh Moh musuhan sama siapapun Moh Kalau ada yang musuhin Kita maafkan Jangan sampai terjadi permusuhan Orang yang menyimpan permusuhan Dengan muslim yang lain Sehebat apapun dia ibadah Tidak akan dapat Laylatul Qadar Uh ngeri Kalau sampai itu yang musuhan kok Kelihatannya rajin ke mesjid Kelihatannya rajin pengajian Tapi juga rajin musuhan Dimana musuhannya? Oh lihat itu Kolom komentar di IG Ayo Pelakunya hadir enggak nih Dasar kamu Dasar kamu Dasar kamu Dasar kamu Kolom komentar di Facebook Sekarang kan permusuhan kan Enggak ketemu Face to face Ya Tapi apa? Chat to chat Ahli ngechat soalnya Chattingnya permusuhan Orang yang model begini Tidak bakal dapat Laylatul Qadar Bukan saya yang ngomong Saya yang gak berani memastikan Yang memastikan Nabi Muhammad SAW Saya kan cuma mengutip Menyampaikan Musyahin Orang yang bermusuhan Dengan muslim yang lain Makanya orang-orang dulu itu Ya punya adab Kalau masuk Ramadan itu Sebelum Ramadan udah wawuh Paso ya dimaafi Nul Perkara nanti Syaawal balik menah Ya Allah Tapi minimal ada masa Gencatan bersenjata gitu loh ya Gencatan chatting Kan bagus ya Jadi nanti Ramadan Kalau chattingmu di WA Chattingmu di Facebook Chattingmu di Youtube Chattingmu di IG Masih menjelekkan orang lain Ojo ngarep Laylatul Qadar Semunowai Bayangkan nih Kalau suatu Indonesia Raya umat Islam Yang kemudian Baykot Chatting Musuhan Kue ketek Ajib tuh ya Misal ada chatting gitu Kamu kera Terus kasih gambar pisang Gak jadi musuhan Yang lain ngakak Kasih gambar apalagi Ya anjen aku kede Ketawa Kan cakep Orang Kue ketek Lah kue babi Ketek babi Pitek Nama hewan Luar semua Kalau Ramadan Tiba-tiba lain Sudah Hatam berapa jus Jawabannya Lima jus Apel Wortel Jadi bercanda Chattingnya itu Humor Wah Bingung ini dunia Ukraina Rusia Perang Indonesia Damai Sentosa Kan hebatnya luar Biasa Ditanya sama orang Kenapa ini Facebook sepi IG sepi Youtube sepi Komentar-komentar yang seru Tapi beda serunya sekarang Gara-gara apa Ramadan Jadi Ramadan tuh keliatan Jangan Ramadan itu keliatan Di dunia nyata Keliatannya Ya keliatannya dunia nyata ini Traweh bareng Tapi di dalam masjid itu Chattingnya Gebu-gebukan bareng Naudzubillah Amin Zalik Musyahin Karena Orang bermusuhan Zaman Nau Ini ya Gak seperti zaman dahulu Zaman dahulu tuh kan Kalau musuhan Gak surat-suratan Tabah mandek suratan ya Kalau musuhan itu ya Gak ketemu Gak marani Sekarang kita rubah Mari kita jadikan Hidup kita Gak punya musuh Enak loh Hidup gak punya musuh Lo bib Emang gak ada yang musuhin Loh orang musuhin wajar Menung soki ya Mesti ada yang musuhin Gak usah cari musuh aja Kamu udah punya musuh kok Kamu oe Sebaik apapun kamu Oe Udah punya musuh Sopo Setan Inner shelterton Sungguhnya setan itu Adalah aduun Mubin Musuh yang nyata Jadi kita oe Gak ada setan ngomong Bayi 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 orang Siap-siap Tak kirit Rokoh Makanya kita langsung Suruh ngadhani anak kita Iling no Iling no Sholat Iling no Sholat Allah Allahu akbar Komat Kanan Adhan Kiri kok Komat Langsung pentengi Dengan Sholat Biar anak kita Selamat dunia Akhirat Jelas sampai disini Jangan musuhan Sama orang lain saja Gak boleh musuhan Makanya termasuk Yang tidak akan dapat Nanti Laylatul Qadar Gak dapat ampunan Gak dapat Rahmat Gak dapat Jaminan masuk surga Gak dapat Pembebasan dari Seksahabin neraka Gak dapat Semua bonus-bonus tersebut Qadil Rahim Orang yang Mutuskan hubungan Dengan kerabatnya Rahim itu kerabat Tonggo itu bukan Rahim Kecuali tonggonya kerabat Saya mau nyambung Silatul Rahim Main ke tempatnya Tetangganya Itu bukan silatul Rahim Itu silatul Tonggo Bagus Tapi bukan Rahim Silatul Rahim Itu dengan kerabat Pak Lek Pak De Bule Bude Nak Dulur Paman Bibik Sepupu Orang tua kita Ke atas Mertua kita Saudara ipar kita Itu masuk Kerabat Kerabat Jangan bermusuhan Masya Allah Kadang sekarang IP yang satu Dengan IP yang lain Musuhan Ngeri Oh ini terjadi loh Aku tidak akan Mengundang dia Dalam pernikahan Anakku Padahal itu adalah Kakak iparnya sendiri Rungok no Bu Dengar enak bu Bu Dengar enak Aku tidak akan Mengundang dia Sepupunya Sebab dia Enggak pernah Mengundang aku Hadir orangnya Entah dimana Wallahu Alam Kalau enggak hadir Berarti sudah Pindah ke alam Barzah Betul kan ya Hadir Yang musuhan Musuhan begini Hidup kita Allah Yang mengadakan Hidup kita Allah Yang menciptakan Kehidupan Allah Makanya Jangan Ngeyel Sama Allah Sama Allah Dikasih tahu Kalau kamu Nyambung silaturahim Rejekimu enggak Pedut-pedut Jembar Rejekimu Luas Rejekimu Umurmu Panjang Berarti Sebaliknya Kalau kamu Putuskan silaturahim Rejekimu Oratimu Mandek Ngefreeze Enggak Nambah Kurang Ya Stagnan Rejekinya Kenapa Bisa begitu Mutuskentali Silaturahim Makanya Kalau kita Emang pengen Jannah Pengen surga Pengen ampunan Ojo gengsi Jangan gengsi Tiru tuh Salah seorang Pemuda Di zaman Nabi Muhammad S.A.W. Ada satu Pemuda Di zaman Nabi S.A.W. Duduk Bersama Rasulullah S.A.W. Kemudian Kanjeng Nabi Mau berdoa S.A.W. Rasulullah Bersabda Saat itu Kepada Para Sahabat Kanjeng Nabi Itu Bloko Alus Santun Sopan Tapi Bloko Bicara Apa Adanya Dengan Sahabat Sahabatnya Wah ini Sahabatnya Semua Sayang Saya Mau berdoa Tolong Kalau masih Ada yang Mutuskan Tali Selaturahim Menyingkir Dulu Nanti Selesai Saya berdoa Kembali Lagi Karena Doa Saya Tidak Akan Diterima Allah Kalau Di Tengah Kita Masih Ada yang Mutuskan Tali Selaturahim Hebatnya Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Kemudian Marah Marah Kamu Kalau Mutuskan Tali Selaturahim Pergi Orang Unu Tidak Kamu Pergi Dulu Biar Yang Lain Tidak Terkontamin Nasi Nanti Kalau Sudah Selesai Kamu Yang Lain Ruki Maka Berdoa Nabi Muhammad S.A.W. Dan Ada Satu Anak Muda Yang Berdiri Pergi Tidak Lama Setelah Itu Anak Muda Tadi Balik Lagi Sementara Doa Nabi Belum Selesai Berarti Doa Nabi Panjang 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 Pergi Dulu Balik Lagi Berarti Doanya Pan Panjang Makanya Kalau Ada Orang Bilang Nabi Tidak Pernah Doa Panjang Panjang Nabi S.A.W. Sudah Munajah Itu Luar Luar Biasa Nah Berdoa Disitu Selesai Nabi Muhammad S.A.W. Manggil Anak Muda Tadi Karena Aneh Pergi Balik Ditanya Sama Nabi Muhammad S.A.W. Kenapa Kamu Tadi Berdiri Pergi Waktu Saya Berdoa Anak Muda Tadi Jawab Saya Termasuk Orang Yang Peginda Sebutkan Saya Mutuskan Talish Selaturah Dengan Bibik Saya Kenapa Waktu Saya Masih Doa Kamu Udah Balik Ya Karena Saya Udah Sambung Selaturah Dengan Bibik Saya Tadi Saya Pergi Langsung Samperin Bibik Saya Kemudian Saya Bilang Bik Maafkan Saya Bibik Saya Juga Kaget Tumben Tumben Kok Moro Gitu Ya Ponaan Satu Ini Kok Moro Menghadap Kenapa Kamu Sekarang Kok Menghadap Gini Ya Karena Tadi Nabi Berbicara Seperti 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 Rasulullah Bilang Seperti Itu Ya Dah Sekarang Cepat Balik Balik Eman Eman Tumun Nabi Amini Balik Masya Allah Kembali Anak muda Tadi Menghadap Nabi Muhammad S.A.W Apa Komentarnya Rasulullah S.A.W Ahsanta 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 You are very good You are very good You are very good Apek tenan Awakmu Wastob Bagus Kamu Nah Coba Kita Sekarang Suruh Morong Ngedepak Lik Kita Ngedepak Lik Kita Minta Maaf Sanggup Nggak Harga Diriku Dimana Harga Diriku Seng Salah Kide Aku Rasalah Harga Diriku Dimana Jangan Bicara Harga Diri Kalau Mau Dapat Rahmat Ilahi Jangan Bicara Harga Diri Kalau Mau Dapat Rahmat Ilahi Di Hadapan Allah Ta'ala Hilangkan Semua Hargamu Karena Hargamu Hargamu Hanya Ta'at Padanya Tinggal Marani Minta Maaf Selesai Marani Rangkul Beres Apalagi Tempeli Duit Beres 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 Kwadrat InsyaAllah Boleh Alhamdulillah Mah Ponaan Yang satu Dimaafkan Salah Banyak Boleh Niki Wonton Sekedik Roti Ya Dibungkus Roti Kok Ini Roti Apa Dibuka 500 Yuta Ya Nangis Mesti Ya Nganu Wes Rasah Tekom Nih Gitu InsyaAllah Paham Kawan Kawan Apa 500 Juta Kenapa Habib Novol Nyebut 500 Juta Beli Tanah Harganya 500 Juta Baru Bayar Serah 100 Utang Icik Petang Ngatus Tapi Wes Dibangun Kan Hanya Orang-orang Gila Yang Seperti Ini Boleh Dilanjut Jangan Mutuskan Tali Salah Rahim Pip Saya Udah Tanjur Mutuskan Ya Tidak Masalah Kalau Udah Tanjur Mutuskan Kalau Kamu Mau Nyambung Justru Begitu Kamu Sambung Pangkatmu Naik Karena Kamu Udah Bisa Mengalahkan Egomu Mengalahkan Hawamu Mengalahkan Setanmu Kan Begitu Kita Kalahkan Setan Kita Kalahkan Ego Kita Kalahkan Nafsu Kita Kalahkan Hawa Kita Merunduk Untuk Memulai Minta Maaf Itu Masya Allah Itu Belum Masuk Ramadan Sudah Menang Dia Nah Sekarang Ini Ada Kesalahan Fatal Udah Nanti Minta Maaf Kalau Idul Fitri Saja Jadi Ramadan Gak Usah Minta Maaf Dulu Minta Maaf Idul Fitri Saja Betul Idul Fitri Maaf Maaf Tapi Ganjaran Ramadan Gak Entodeh Keblokir Kabeh Itu Lelatul Koder Lewat Ini Lewat Itu Lewat Semua Kan Rugi 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 Nah Itu Jangan Sampai Empat Hal Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Mari Kita Berjuang Bersama Sama Untuk Merubah